Shalom Bapak Ibu, saya senang bisa kembali ke kitab kelewaran, mari kita berdoa. Bapak kami, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, tolong menguatkan kami, bicara kepada hati kami dari firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, dalam buku Everyday Discipleship yang ditulis oleh Stuart Briscoe, itu pemuridan sehari-harian, Stuart Briscoe menulis begini. Salah satu teman saya memimpin suatu acara pemakaman di tempat yang urus acara seperti itu. Orang yang meninggal dulu bekerja dalam militer seperti TNI. Teman-teman orang itu ingin mengambil sebagian acara itu. Mungkin mereka dulu anggota militer juga. Mereka minta pendeta untuk memimpin mereka di depan ke peta Peti Mat Mati. Berdiri bersama-sama mereka selama saat yang singkat. Dan kemudian memimpin mereka keluar dari ruang itu di pintu sebelah. Dia buat itu, tapi itu diganggu karena pendeta itu memilih pintu yang salah. Pendeta itu memimpin teman-teman mayat itu ke kamar kecil. Dia memimpin mereka di tempat yang salah. Semuanya dilihat oleh semua yang hadir pada waktu itu. Dan pendeta harus mundur secepat sekali. Nah, cerita ini adalah contoh tentang suatu peraturan yang penting. Jika mau memimpin, seharusnya pemimpin tahu arahnya yang pas. Targetnya dan tujuannya yang pas. Untuk kita, sebagai orang percaya, sebagai pemimpin. Kita harus kenal sang gembala agung. Dan bagaimana memimpin orang lain kepada dia. Dan kita akan tahu bagaimana kita boleh memimpin atas namanya. Tetapi dalam kerinduan ini untuk memimpin. Atau kerinduan kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita harus sadar bahwa seringkali kepemimpinan bisa menjadi suatu tugas yang sendiri sekali. Dan kita harus berkomitmen untuk mengikuti Allah sendiri. Ini temanya untuk khutbah ini. Kesendirian, kepemimpinan. Terkadang kita harus berkomitmen untuk mengikuti Allah sendiri. Kita ingat apa yang terjadi dalam keluaran kitab keluaran ini. Ringkasan pelayanan Musa. Musa menghadapi kemuliaan Allah dalam semak duri itu yang bernyala. Dia dipanggil oleh Allah untuk memimpin Israel. Keluar dari Mesir. Dan mengalami keselamatan dari Allah sebagai umatnya. Musa melihat tulah-tulah besar yang jatuh ke atas Mesir. Dia bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam keberanian. Pada waktu mereka menyeberangi laut terberau. Musa mengatakan, Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa bertumbuh dalam pemahaman tentang kepemimpinan bagi Allah. Orang Israel terus mengeluh tentang makanan dan air murni. Musa melihat pemberian dari tangan Tuhan dan belas kasihan dari Tuhan. Hukum Taurat diberikan dalam kehadiran Allah di Gunung Sinai. Dan Harun juga ada untuk mendengar hukum itu. Mereka turun dan menyampaikan hukum kepada umat Israel. Dan mereka berjanji. Umat Israel itu berjanji bahwa mereka akan taat untuk ikut semua hukum yang diberikan Allah kepada mereka. Kita sudah melihat dalam Keluaran Pasal 24. Bahwa mereka melihat Allah dan hidup. Jadi Musa meninggalkan Harun untuk memimpin. Dan dia kembali sama dengan Yosua kepada Allah di Gunung Sinai diatasnya. Musa berada dengan Allah 40 hari dan 40 malam. Dan apa yang terjadi setelah itu. Kita membaca cerita ini yang lanjut dalam Keluaran Pasal 32 ayat 1-6. Saya akan membaca. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Maka berkumpulah mereka mengerumi Harun dan berkata kepadanya. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka. Dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dan dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Hai Israel inilah alamu yang telah menuntut engkau keluar dari Tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukariah. Sepertinya Harun cepat sekali untuk lupa tentang apa yang dilihat dan dialami. Baik oleh dia dan oleh orang Israel. Dan dia ditipu oleh umat Israel. Dan kita lihat prinsip yang pertama dalam kesendirian kepemimpinan. Bahwa pemimpin harus, sering harus mengikuti Allah sendiri. Di mana Musa? Orang Israel tidak akan, merasa dia tidak akan kembali. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka katanya. Mereka mau pemimpin yang bertindak. Bukan pemimpin yang berdoa. Nah itu bahaya sekali masa kini. Apakah kita mau pemimpin yang bertindak? Man of action. Atau orang yang berdoa. Orang Israel mau sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang nyata disembah. Nyata diikut. Mereka mau dewa yang bisa dilihat. Jadi mereka bisa berkata inilah yang memimpin kita dari Mesir. Selain mempercayai kepada Allah yang mahkuasa. Yaitu Allah di atas segala Allah. Allah yang mengalahkan Firaun dan tanah Mesir. Yang menyatakan kuasanya di atas Dewa Dewi Mesir. Mereka mau sebuah Dewa yang bisa dibuat dari emas. Yang bisa dibentukkan dengan sebuah alat. Sesuatu pun yang bisa saya buat dengan tangan saya tidak layak disembah pasti. Tetapi ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi orang Israel jatuh sekali dalam dosa dan sukaria yang jahat. Jika kita geser dari penyembahan kepada Allah untuk menyembah atau mengutamakan sesuatu lain. Dosa selalu adalah hasilnya. Dan Musa dan Yosua sendiri bersama dengan Allah di Gunung Sinai. Jika kita mengikut Allah. Jika kita memilih untuk memimpin umatnya. Sering kita harus siap berdiri sendiri di hadapan Allah. Dan tidak bergeser. Walaupun ada dari jemaat yang mau menekankan kita. Abi Simpson pendiri Christian Missionary Alliance. Dulu dia gembala dalam gereja Presbyterian di kota New York. Gereja itu prestasi sekali. Dan itu tempat atau tanggung jawab yang luar biasa. Tapi Abi Simpson mulai berjalan kaki di luar gereja itu gedung. Dan dia melihat banyak orang Italia. Yang tinggal di dalam jalan. Yang tidak ada rumah. Yang miskin sekali. Dan dia mau mulai melayani mereka. Dan ajak mereka untuk datang ke gereja. Orang itu, orang Italia masuk gereja dan duduk di pangku-pangku. Dan banyak orang di dalam jemaat itu marah sama pendeta Abi Simpson. Kenapa? Karena mereka sudah membayar untuk paku itu. Dulu ada pacak paku. Pengaku, maaf, pangku. Dan kalau sudah bayar untuk pangku itu. Tidak boleh orang lain duduk di situ. Tetapi Abi Simpson bilang tidak. Tidak boleh menjual Injil. Dan dia terus mau melayani orang Italia itu. Lama-kelamaan dia sadar bahwa tidak ada sama sekali. Tidak ada orang di dalam jemaat itu yang mau mengikuti dia dalam pelayanan itu kepada orang Italia. Jadi, Abi Simpson harus keluar sendiri dari jemaat itu. Dan dia mendiri grup baru. Yaitu Christian Missionary Alliance atau GKII. Tetapi pada waktu itu, dia memimpin secara sendiri. Dia di depan Tuhan secara sendiri. Kita ambil keputusan tidak berdasarkan pada apakah orang lain akan ikut atau tidak. Untuk menjadi pemimpin yang disukai. Maksud saya, kita tidak ambil keputusan untuk disukai. Untuk disayangi. Melainkan kita ambil keputusan berdasarkan apakah Allah mau ini atau tidak. Dan kita harus siap berdiri sendiri. Ada kesendirian secara manusiawi. Tetapi tidak secara rohani. Karena kita berjalan dalam kehidupan kehadiran Allah. Dia menyertai kita. Jadi, sering pemimpin yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seringkali dia merasa sendiri. Dan memang dia harus berdiri sendiri di depan Tuhan. Tetapi, dengan Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Yang kedua, kita belajar bahwa pemimpin harus menerima tanggung jawab bagi umat Allah. Bagi jemaatnya. Mari kita membaca dari teks ini. Beberapa bagian. Mulai dengan ayat yang ketujuh. Jadi, Harun sudah menolong membantu umat Israel untuk membuat lembu dari emas itu. Nah, sesudah itu, Musa mengambil kema dan membentengkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kema pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan. Maaf, itu teks yang itu pasal 33. Kembali ke pasal 33. Saya kira saya bingung sedikit ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah. Sebab bangsemu yang kau pimpin keluar dari Tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, Hai Israel, inilah alamu yang telah menuntun engkau keluar dari Tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsi ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsi yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangki terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunahkan hati Tuhan. Ahlannya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangki terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatku. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah ku janjikan ini. Akanku berikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Terus ayat yang 15 setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Kemudian ayat yang ke-21 sampai ke-25 Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini keparamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuhanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata keparaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab musim ini orang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata keparamu mereka, siapa yang impunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya keparaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak embu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah jemuk bagi lawan mereka. Kemudian ayat 31-32 Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ah bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka ini. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari diri dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lihatlah siapa bertanggung jawab bagi umat Allah. Allah berkata keparamu, Pergilah, turunlah, sebagai bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Bangsamu kau pimpin. Musa harus sadar bahwa orang ini adalah orangnya. Dia harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh, eh silahkan, silahkan jahat saja. Saya sendiri saja. Dia merasa sebagian umat itu. Nah, lihat perbedaan antara kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Harun. Telah dan Musa begini. Musa mendoakan umat Allah bergantung pada janji-janjinya. Musa mengingat kovenant Allah. Dia mengingat khesed Allah. Kasih setia Allah. Dia mengingat janji kepada Abraham, Isaac dan Yaakub. Dan dia memperhatikan nama mulia Allah itu. Dan Musa menjadi sebagian umat Israel sampai dia merasa bertanggung jawab bagi mereka. Dia siap dihukum Allah bagi mereka. Dalam ayat 32 itu jelas. Tetapi lihat telah dan Harun. Harun tidak mengambil tanggung jawab. Dia mengatakan, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Harun menyalahkan umat Allah. Dia memimpin dalam sistem demokratis. Umat Allah mau ini. Apa yang boleh saya buat. Tetapi masalahnya, kerajaan Allah bukan sistem demokratis. Itu suatu teokrasi. Allah memimpin. Dan sebagai hamba Tuhan. Sebagai suara Tuhan. Harun berbuat salah sama sekali. Dan tidak ikut Allah atau menerima kepemimpinan Allah bagi umatnya. Harun memilih peran sebagai pemimpin umat Allah dan menggantikan Tuhan. Nah, lihatlah frasa yang dipakai Harun di ayat 20 yang ke-24. Mereka memberikannya emas keparaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Sepertinya dibentukkan dengan semerangan. Aduh. Sebenarnya Harun membentukkan anak lembu itu. Dengan tangannya sendiri. Tetapi dia menyalahkan umat itu. Nah, seringkali dalam kelelayan kita untuk mengikuti Allah atau bertekun dalam kesetiaan kita kepada dia. Dalam tekanan dari umatnya. Kita kasih alasan-alasan apa saja. Ini karena itu. Karena itu. Karena ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa tergoda dan saya jatuh. Bukan kesalahan saya. Atau saya dengar cerita itu dan keluarlah gosip dari mulut saya langsung keluar. Itu bukan kesalahan saya. Ini pemimpin yang tidak ambil tanggung jawab sama seperti Musa. Sebenarnya kita bertanggung jawab bagi orang percaya yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bukan untuk mengikut keinginan mereka. Tetapi untuk memimpin mereka kepada Tuhan. Yang terakhir dalam kesendirian kepemimpinan kita harus bersemangat untuk kekudusan Allah. Contoh. Kalau kita ingat. Apa yang dibuat Yesus pada waktu dia masuk. Yerusalem. Dan dia masuk. Baik suci. Dalam Matius pasal 21. Ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke baik Allah. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah. I membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedadang merpati. Dan berkata kepada mereka. Aku tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus bersemangat untuk kekudusan Allah. Dia bersemangat untuk penyembahan yang murni. Yang baik. Yang tulus kepada Tuhan. Dan pemimpin harus seperti itu. Pemimpin harus serius tentang kekudusan Allah. Serius tentang kekudusan yang ada di dalam diri sendiri. Dan kekudusan yang ada di dalam jemaat. Jadi oleh karena itu pemimpin harus kadang-kadang memberi disiplin. Hal ini susah masa kini. Jika ada orang yang diskors di dalam satu jemaat. Karena ada karakter yang tidak baik atau tindakan yang kurang baik. Seringkali mereka pindah saja kepada jemaat lain. Dan tidak bertunduk pada disiplin itu. Yang sebenarnya disiplin itu dimaksudkan untuk pemulihan mereka. Saya ingat beberapa pendeta yang jatuh pada waktu saya salah satu pemimpin di Amerika CMA. Di gereja CMA. Dan mereka jatuh. Mereka merasa salah. Tetapi mereka tidak mau bertunduk kepada proses disiplin. Walaupun mereka mengaku kesalahan itu. Mereka tidak mau bertunduk. Dan kehidupan mereka terus kacau oleh karena itu. Disiplin ada kesempatan untuk dipulihkan. Pemimpin harus rela menyebut dosa-dosa. Kalau itu dosa. Ya bilang dosa. Musa mengatakan kepada umat Israel. Engkau berbuat dosa. Dia bilang kepada Tuhan. Mereka buat dosa. Musa tahu bahwa pemberhalaan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tidak cocok dalam kehidupan yang mau dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Dikuduskan kepada Allah. Apakah kita ambil keputusan Harun atau Musa? Harun memberikan alasan-alasan. Musa serius mengenai kekudusan Allah. Kunci perbedaannya. Musa sudah bersama-sama dengan Allah. Dan semakin sering kita bersama-sama dengan Allah. Semakin siap untuk melihat dosa dan mengomfrontasi dosa itu. Nah. Apakah Bapak Ibu masih mau menjadi pemimpin umat Tuhan? Tanggung jawab yang sangat serius. Panggilan ini susah sekali. Sering ada kesendirian, kepemimpinan. Bisa lihat contoh Yesus. Dia taat kepada Allah. Sampai kesalin. Tetapi semua murid-muridnya berlari. Dia sendiri menghadapi hal-hal yang jahat. Dan dia sendiri disalibkan. Semua muridnya tidak ada. Kadang-kadang kepemimpinan susah sekali. Kita sendiri mengikut kehendak Allah. Dan kita bertanggung jawab bagi umat Allah. Walaupun seringkali mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan seringkali menolak nasihat kita. Apakah kita siap untuk mendekati Allah terus walaupun kita sendiri disitu. Kita sendiri di gunung sinai itu. Mari kita membuat keputusan. Membuat komitmen. Untuk berdiri di depan Tuhan. Walaupun mungkin berdiri sendiri. Saya mau tutup kopi ini dengan Titus Pasal 2. Titus Pasal 2. Saya mau baca ayat 11 sampai 15. Ini penasihat dari Paulus kepada pendeta Titus. Dan dia mau mendorong dia dalam kasih karnia yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Titus Pasal 2 ayat 11. Karena kasih karnia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita, Bapak Ibu, sebagai pemimpin. Kalau Bapak Ibu, seorang pemimpin di dalam jemaat. Mari kita ambil keputusan untuk terus berdiri. Untuk terus hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun jemaat mungkin tidak selalu ikut. Apakah kita siap untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita harus sendiri. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Karena Yesus bersama dengan kita. Yesus sudah mendahului. Yesus sudah pergi. Dia sudah ada di puncak gunung. Dan kita mengarah kepada Dia. Mari kita terus hidup dan memimpin dengan setia. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Bapak kami, kami serahkan kehidupan kami dan pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Tolong menguatkan kami dengan kebenaran ini. Contoh Musa dan teladan yang negatif dari Harun. Tolong kami untuk belajar bagaimana kami bisa terus setia kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton.